Hai Assalamualaikum sobat dan sobat wati kuiku Hai apa kabar semoga kalian semua sehat ya dimanapun kalian berada this is Dias penulis dari novel yang berjudul kapan nikah selain nulis aku juga seorang cook di Topo Kidabumin jadi hobiku selain menulis itu aku juga suka masak ya masak dan membaca meskipun setelah nikah dan punya anak menyempatkan diri untuk membaca itu adalah sebuah luxury atau kemewahan untuk menulis sendiri tuh aku mulai sejak November tahun 2018 kenapa waktu itu pengen menulis secara serius ya menulis novel secara serius adalah pada waktu itu November 2018 sampai sekarang sebenarnya aku tuh jualan makanan Korea yang dengan cita rasa sesuai dengan lidah Indonesia tetapi karena waktu itu belum booming belum banyak yang tahu apa itu Topoki apa itu kimchi dan sebagainya so aku bikinlah novel yang berjudul Masita pada November 2018 itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan makanan korea yang dibalut dengan cerita syuting reality show ala Masterchef nah kayak gitu kemudian setelahnya aku jadi suka banget menulis-menulis cerita yang lain ada beberapa judul yang sudah selesai tak tulis dan tak terbitkan di platform digital seperti Kwiko meskipun bukan Kwiko ya diantaranya adalah Love Kitchen Love Break, Her Broken Smile, The Quest, Ending Scene, dan tentunya Kapan Nikah ini selain judul-judul yang tak sebutkan tadi ada juga beberapa novel yang masih ongoing and mostly ya mangkrak oke untuk novel Kapan Nikah ini berkisah tentang Katrina seorang wedding organizer yang ternyata masih lajang dan belum menemukan pendamping di usianya yang sudah ke 32 tahun tentu saja karena dia perempuan dan belum menikah di usia 30 tahun ke atas ya hal ini menjadi masalah dalam keluarganya yang juga ternyata berimbas kepada karirnya sebagai wedding organizer keputusanku kenapa novel ini ku ikut sertakan pada kompetisi Kwiko karena aku sendiri merasa bahwa novel ini punya good story, punya message yang kuat sebelumnya aku mengikutkan novel ini ke kompetisi menulis novel yang bertemakan mencintai diri sendiri karena itulah sebenarnya yang disampaikan dalam cerita ini pada akhirnya Katrina yang awalnya insecure karena gak punya pasangan dia akhirnya harus merasa blissful ya karena bisa menemukan sesuatu yang dia mau meskipun dia belum memiliki seseorang yang disebut sebagai belahan jiwa tapi ternyata di kompetisi itu aku gak menang sama sekali yang bikin aku mikir oh oke apa ini kurangnya nih butuh dibunai apanya biar jadi lebih bagus lagi terus aku lihat ada promosi lomba Kwiko yang iming-iming hadiah utamanya 200 juta rupiah dan bla 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 dora sisi story aku tidak yakin bahwa novelku ini memang belum cukup untuk menjadi pemenang pertama tapi aku yakin banget novel kapan nikah ini tuh punya storyline yang bagus jadi aku pengen lihat gimana sih pendapatnya juri di lomba ini apakah mereka akan menilai bagus juga atau jelek seperti pada perlombaan sebelumnya dan ketika menjelang akhir deadline ya aku melihat novel peserta yang lain tuh view-nya kok tinggi-tinggi, konser story-nya juga bagus-bagus baru aku merasa oke berarti aku mesti banyak belajar lagi nih biar cerita kapan nikah ini bisa dikemas lebih bagus lagi dan diterima oleh pasar jadi gak, gak, sudah gak berharap lagi untuk juara atau apa gitu jadi pas diumumkan sebagai juara favorit beneran gak nyangka apalagi jurinya sekelas di lestari yang ya, we know novelnya tuh selalu outstanding gitu loh dibaca sama jurinya udah bikin speechless apalagi sampai jadi juara favorit ya kan karena itu aku ngerasa bersyukur banget akhirnya bisa mengenal kuiku apalagi sampai kapan nikah ini menjadi juara meskipun masih favorit ya next, ini proses pembuatan proses pembuatannya itu ya ini karena memang novel yang sebenarnya mangkrak ya jadi bisa dikatakan memakan waktu yang cukup lama ide tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai wedding organizer yang dinyinyiri karena belum menikah itu aku sudah ada idenya sejak Mei tahun 2019 waktu itu aku pakai konsepnya karakter Katrina ini adalah seorang keturunan India yang tinggal di Indonesia aku pengen ngangkat ke culture India yang strict banget terhadap perempuan lajang di usia 20 tahun ke atas yang belum menikah itu kan bener-bener apa ya bener-bener problem banget gitu loh disana dan aku juga pengen mengangkat bahwa loh menikah tuh gak selamanya indah gitu dengan mengangkat side story dari Indy temannya Katrina yang sudah menikah tapi dia mengalami KDRT disitu cuma lambat laun aku stuck novel ini tuh stuck akhirnya mangkrak aku biarin sampai pada akhir tahun 2019 tuh ada kompetisi menulis novel dalam satu bulan oleh platform lain bukan kuiku yang aku akhirnya memutuskan pengen ikutan bukan buat menang tapi biar bisa tuntas ceritanya ini gimana sih soalnya ya itu karena message-nya ini kuat banget gitu loh aku pengen ini tuh selesai dulu gimana ya nah akhirnya aku putusin untuk merombak total Katrina aku buat sebagai WNI asli dan fokus utamanya adalah kisah hidup Katrina gak banyak mengangkat side story lainnya kayak Indy tuh sudah aku coret itu dari plot jadi aku pengen pure bahwa kapan nikah hanya bercerita tentang cewek lajang gak membahas yang lain-lain akhirnya aku tulis ulang start itu tanggal 1 Januari 2020 tapi pas pertengahan Januari aku terserang flu berat hingga 2 minggu cerita ini mangkrak lagi di episode 13 sampai akhirnya itu ada bulan Februari ada kompetisi menulis lagi temanya love yourself akhirnya aku bertekat mau gak mau ini harus selesai dan Alhamdulillah rampung pada pertengahan Februari cerita ini inspirasinya dari keluhan teman-temanku yang masih single yang mereka kayak udah males aja sih ditanyain kapan nikah mana nih lo gak bawa gandengan mana nih suaminya dan sebagainya dan pada waktu itu tuh kayak lo gak salah banyak meme tentang kalau tanya kapan nikah nanti denda 5 juta di acara-acara keluarga itu lumayan kayak berkesan jadi aku ya pengen menulis ini buat nyemangatin para permohon single di luar sana bahwa gak apa-apa kok kamu sekarang belum nemu jodoh atau pasangan jiwamu yang penting adalah sejauh mana kamu bisa menemukan tujuan hidupmu dan bahagia dengan itu sama kayak drakor yang sempet booming it's okay you are single as long as you happy with it nah ketika menulis novel kapan nikah ini sebenernya aku juga menghadapi beberapa tantangan ya yang pertama jelas karena aku sendiri ya sudah gak single ketika menulis ini gitu loh jadi untuk merasakan gimana sih umur 30 tahun single itu itu bener-bener aku harus banyak riset juga dan juga kan waktu itu awalnya aku pengen Katrina adalah cewek keturunan India yang lahir dan tinggal di Indonesia jadi aku juga kayak aduh aku harus riset juga nih gimana kalau ternyata orang India yang sudah lama tinggal di Indonesia pasti beda kan dengan orang India yang ya memang sejak lahir di sana kan seperti itu juga kebudayaan mereka yang pengen aku angkat kayak diwali kemudian aku pengen angkat bahwa menikah itu gak sesimpel dan semudah cerita Cinderella ketika menikah dengan pangeran akan bahagia selama-lamanya tapi akhirnya stuck mangkrak jadi aduh dihentikan dulu nulisnya cari data-data lagi akhirnya aku ganti plot lagi karena itu tadi ya kalau ngangkat kehidupan pernikahan yang gak seindah kelihatannya itu juga bisa jadi satu novel baru gitu loh akhirnya pas Desember Desember masuk ke Januari 2020 itu aku putuskan untuk merombak total plotnya karakter aku ganti yang asli Indonesia aja ya karena aku sendiri tau karena aku merasa apa asli Indonesia juga gitu jadi aku tulis ulang total dan rupanya akhirnya oh oke jadi ceritanya memang harus seperti ini nih harus biur cewek lajang orang Indonesia gak ngangkat budaya lain nah itu seperti itu sampai akhirnya jadi novel seperti sekarang gitu dan selama proses pembuatannya juga ada hal-hal yang sangat berkesan nih sobat dan sobat wati yaitu tadi karena ketika menulis ini aku bukan seorang yang single di usia 30-an jadi kayak gimana ya mendalami karakter cewek yang belum menikah di usia 30 tahunan dan juga seorang wedding organizer jadi aku harus mencari data jadi aku wawancara wedding organizer beneran supaya bisa menghayati gimana sih kerjaannya mereka karena ketika aku nulis cerita itu aku maunya pekerjaan yang kutulis disitu gak cuma tempelan kayak ya sok-sokan CEO tapi gak pernah kelihatan kerja jadi aku wawancara WO terus datang ke kawinan-kawinan cuma pengen tau gimana sih rasanya seorang single kalau dinyinyirin pas acara kawinan terus aku juga dicurhati temen-temen aku yang masih single yang belum menikah di usia 30an terus jadi rajin buka postingan instagram yang khusus meme jomblo dan aku juga pernah sampai biar menghayati wedding organizer ya aku jadi panitia buat acara lemorannya saudara untuk tau gimana sih rasanya ketika konsumsi habis padahal kamu masih banyak lah itu itu yang aku tuangkan di salah satu adegan kapan nikah karena memang aku alami sendiri jadi biar cerita ini tuh bener-bener dapet gitu spiritnya nah itu sih yang paling berkesan dari pembuatan novel kapan nikah ini oke sobat dan sobat wati kuiku novel ku yang berjudul kapan nikah bisa dibaca secara eksklusif hanya di kuiku loh kalian bisa akses melalui website di kuiku.com atau aplikasi kuiku juga bisa di download di playstore jangan lupa follow akun kuiku aku di dini Arizona yaitu nama lengkap ya kalau sobat dan sobat wati mau ngobrol dengan ku lebih lanjut jangan lupa ikutan zoom bareng aku di hari jumat tanggal 27 november 2020 pukul 16 sampai 17 atau pukul 4 sampai 5 sore jangan sampai lupa ya info lebih lanjutnya kalian pantengin terus instagram kuiku oke bye bye assalamualaikum